Pengusaha Dato Sri Tahir menyatakan perang dagang yang selama ini mengemuka antara Amerika dan Tiongkok akan berlangsung lama. Perang ini tidak hanya akan melibatkan bidang perdagangan, melainkan juga militer dan teknologi. Menurut Dato Sri Tahir, perang dagang Amerika-Tiongkok bukan sekedar krisis antara dua orang, yakni Trump dan Xi Jinping, melainkan pertarungan dua kebijakan negara. Partai Demokrat dan Republik sudah sepakat untuk menganggap Tiongkok adalah junta. Amerika akan menghantam Tiongkok dalam perdagangan militer dan teknologi. Dato Sri Tahir menambahkan kebijakan Tiongkok bukan sekedar untuk kepentingan popularitas atau keterpilihan Trump. Para petani Amerika terkena dampak dari kebijakan perang dagang, namun mereka sepakat bahwa mereka harus menghantam Tiongkok. Dan ini tidak sekedar krisis hanya antara dua orang saja, antara Xi Jinping dan antara Donald Trump. Tapi ini menunjukkan suatu polsi daripada Partai Demokrat dan Republikan. Mereka sepakat bahwa menganggap Tiongkok itu sebagai musuh utama. Mereka akan hantam dalam tiga hal. Satu mereka hantam dalam teri, kedua dah hantam dalam militeri, ketiga dalam terlalu. Dan kalau ini memang susah daripada Amerika, maka kita bisa bayangkan keperangan ini akan sangat panjang, tidak bisa sekedar satu-dua tahun. Kalau menurut kami, dan ini kelihatan yang beri satu comments, interest, comments understanding antar demokrati dan repatri-parti. Dan kalau ini kejadiannya, kami agak bahwa ini krisis, akan apokat krisis, suatu peperangan ini akan sangat panjang, tidak bisa selesaikan sekarang. Dan seperti beberapa media mengatakan, dua belas yang ini tidak boleh ada misjudgment. Kalau Tiongkok menganggap bahwa ini adalah purely untuk eleksinya Donald Trump, ini salah. Bukan sekedar untuk eleksinya Donald Trump. Karena pada pertanian yang dianggap, memang mereka tidak dapatnya. Tapi mereka sepakat juga untuk hantam Tiongkok. Ini masalah. Terima kasih.